Oke, dan sebelumnya kalau semisal suara terputus atau lainnya mohon dikabari di kolom chat ya Bapak-Ibu, jadi aku bisa segera perbaiki. Oke, untuk pembaruan talenta di bulan November tahun 2023, jadi di sini kita ada beberapa pembaruan ya. Yang pertama itu adalah sudah adanya fitur shortcode di dokumen template nih Bapak-Ibu sekalian. Jadi, dengan fitur shortcode ini, harapannya nanti Bapak-Ibu bisa nih untuk mempermudah lagi membuat dokumen dengan adanya pilihan kode informasi seperti personal info, employment, over time request, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk bisa mengakses fitur ini, Bapak-Ibu bisa mengaksesnya di menu company talenta. Nah, kalau misalkan Bapak-Ibu juga ingin tahu nih lebih lanjut, memulik lebih lanjut, itu bisa juga disampaikan di guidebook, bisa juga di eksplor di guidebooknya talenta ya, di helpcenter.talenta.co. All right, kita coba next. Nah, ini juga ada pembaruan tentang likeness validation. Nah, mungkin di sini siapa yang sudah pakai likeness validation di company-nya, boleh di komen juga di kolom chat. Jadi, memang fitur likeness validation ini membantu ya Bapak-Ibu untuk semakin kontrol lagi dan juga lebih akurat lagi untuk absensi karyawannya. Jadi, tidak ada kecewaan absensi, titik absen, dan lainnya itu bisa diatasi dengan likeness validation ini. Nah, saat ini likeness validation itu sudah bisa diaktifkan pada waktu istirahat atau break. Nah, jadi kalau misalkan Bapak-Ibu company-nya adalah company yang menerapkan sistem untuk absen juga ya ketika break, nah itu bisa diterapkan juga nih likeness validation-nya. Jadi, harapannya dengan adanya likeness validation di waktu istirahat atau break ini, dari Bapak-Ibu bisa untuk kontrol lagi ya karyawan ini lebih disiplin lagi gitu. Jadi, bisa karyawan bisa selfie sebelum ataupun sesudah istirahat. Nah, untuk fitur ini nanti Bapak-Ibu juga bisa baca lengkapnya lebih selanjut di helpcenter.alenta.co. Oke, kita coba next. Oke, pembaruan yang berikutnya adalah saat ini sudah ada pilihan baru yaitu taxable ataupun non-taxable di rantai HR-nya Talenta. Nah, jadi saat ini kami dari tim Talenta sudah menambahkan pilihan di mana Bapak-Ibu bisa nih untuk memilih perhitungan THR sesuai kebutuhannya. Seperti menggunakan PPH21 atau tidak menggunakan PPH21 untuk perhitungannya. Jadi, bisa lebih disesuaikan hanya. Nah, untuk fitur ini juga bisa dibaca lebih lanjut pada drivebook Talenta yaitu di helpcenter.alenta.co. Oke. Oke. Nah, itulah beberapa pembaruan yang ada di Talenta bulan November ini. Jadi, sekarang sebelum kita lanjut ke sesi tentang periodis burstman ini sebenarnya apa sih dan apa sih pembaruannya? Aku mau menyampaikan dulu cara-cara kalau misalkan dari Bapak-Ibu ada pertanyaan gitu ya. Jadi, kalau misalkan selama pengaparan materi nanti dari Bapak-Ibu ada pertanyaan nih tentang payroll disbursement Talenta. Nah, itu Bapak-Ibu bisa sampaikan di kolom chat. Jadi, bisa di-typing terlebih dahulu di kolom chat. Ataupun Bapak-Ibu bisa langsung raise hand gitu. Jadi, kalau misalkan dari Bapak-Ibu ada pertanyaan boleh apakah itu di-typing dulu di kolom chat ataupun nanti raise hand di sesi tanya jawab. Jadi, nanti setelah sesinya KTO menjelaskan materi, kita akan ada sesi tanya jawab dan di sana Bapak-Ibu bisa langsung raise hand ya. Kalau Lalu, Bapak-Ibu ingin langsung tanya jawab dua arah. Begitu. Nah, kalau... Nah, lalu yang berkel selanjutnya. Di sini nanti Bapak-Ibu juga bisa mendapatkan materi dan juga rekaman meetingnya nih ke Bapak-Ibu sekalian. Jadi, Bapak-Ibu bisa nih untuk review lagi ya. Barangkali kalau misalkan memang ada yang ingin didiskuskan dengan manajemen. Seperti itu. Jadi, nanti silakan kalau misalkan Bapak-Ibu ingin mendapatkan materi dan rekaman meetingnya kembali, boleh disampaikan pada feedback form kami. Yaitu di bit.ly slash trt101 dash fb payroll disk 1. Begitu. Jadi, kalau misalkan Bapak-Ibu ada kebutuhan juga untuk aktifasi fitur talenta lainnya ataupun saran masukkan terhadap event hari ini ataupun kebutuhan lain dari talenta, boleh disampaikan di feedback form kami. Nanti feedback formnya, linknya akan dibantu share kembali oleh akanku Jaihan di kolom chat. Jadi, Bapak-Ibu bisa lebih mudah lagi untuk klik linknya ya. Oke, yang berikutnya. Nah, siapa di sini Bapak-Ibu yang sudah tergabung di grup komunitas talenta? Mungkin boleh langsung komen juga di kolom chat. Aku mau tahu juga nih kira-kira yang hadir hari ini sudah berapa yang gabung di grup komunitas. Nah, jadi saat ini kami dari talenta juga sudah mengembangkan grup komunitas nih Bapak-Ibu semua. Nah, jadi yang memang membernya pun adalah teman-teman pembunuhan talenta dan praktisi HR. Di mana saat ini sudah ada 3.800 lebih teman-teman yang sudah tergabung pada komunitas. Kalau misalkan Bapak-Ibu lihat ini adalah beberapa contoh percakapan yang terjadi di grup komunitas. Jadi, harapannya dengan ada di grup ini kami bisa ya untuk salin-sharing nih tentang isu HR, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya di grup tersebut. Kalau Bapak-Ibu tertarik, boleh langsung sampaikan juga petertarikannya di feedback form. Jadi, nanti kalau tertarik untuk bergabung akan langsung diarahkan ke halaman Telegram. Informasi untuk grup komunitasnya saat ini kami kembangkan di Telegram ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi, aku harap Bapak-Ibu sudah memiliki Telegram terlebih dahulu. Oke, kita next. Nah, ini adalah informasi yang banyak juga ya ditanyakan oleh teman-teman semua nih. Jadi, saat ini kami ada sesi Meet Your Customer Success di mana sesi Meet Your Customer Success ini nanti teman-teman sekalian, Bapak-Ibu sekalian, akan dipanggung untuk mengoptimalisasi fitur-fitur yang ada di Telegram ataupun pertanyaan tentang fitur Telegram lainnya. Nah, mungkin sedikit aku jelaskan terlebih dahulu tentang Meet Your CS. Nah, jadi kami di Mekari Telegram itu mempunyai satu tim namanya Customer Success nih, Bapak-Ibu sekalian. Dan mungkin di sini boleh share juga nih, dari Bapak-Ibu sudah tahu belum ya, tim CS-nya yang handle perusahaan itu siapa aja namanya. Mungkin boleh di-comment juga. Atau kalau misalkan ada yang belum tahu nih tim CS-nya siapa, boleh komen juga. Jadi, nanti bisa kita bantu. Nah, jadi dengan adanya tim Customer Success ini, harapannya nanti kami bisa memandu Bapak-Ibu untuk mengoptimakan fitur-fitur di Talenta lebih lanjut. Jadi, let's say, misalkan setelah sesi ini dari Bapak-Ibu ingin nih untuk dipanggung tentang atau ingin ada konsultasi lanjut tentang payroll. Talenta atau nampak payroll disbursement. Ataupun fitur lainnya, seperti performance review dan lain sebagainya. Nah, Bapak-Ibu bisa nih untuk langsung konsultasi dengan tim CS. Nah, jadi harapannya dengan Make Your CS ini, kami bisa untuk membantu Bapak-Ibu mengoptimalisasikan penggunaan Talenta di kampungnya. Sama seperti tadi, sebelum kita ke situ, jadi kalau misalkan Bapak-Ibu tertarik untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan tim CS kami, bisa disampaikan juga di platform ya. Jadi, nanti sudah ada pertanyaan di sana dan bisa disampaikan di sana. Kalau Bapak-Ibu tertarik untuk konsultasi lebih lanjut, nanti dari tim CS akan menghubungi Bapak-Ibu lebih lanjut. Oke, informasi terakhir nih ya, sebelum kita masuk ke sesinya KTO tentang payroll disbursement. Pada hari ini, kami juga membagikan voucher GoPay senilai Rp50.000 untuk tiga orang pemenang nantinya. Jadi, silakan Bapak-Ibu, kalau misalkan ingin nih untuk siapa-apa beruntung ya mendapatkan voucher GoPay senilai Rp50.000, boleh disampaikan namanya pada feedback form. Nanti kami akan undi namanya di penghujung acara. Oke, mungkin ini sebari aku menjawab pertanyaan dari Ibu Desi Ambersari ya, itu info CS in charge-nya siapa juga ditanyakan di feedback form tersebut kah? Oke, mungkin jadi nanti kalau misalkan memang dari Ibu Desi ataupun teman-teman yang lain ada butuhan untuk konsultasi lebih lanjut dengan tim CS, boleh langsung diisi saja formnya feedback ya. Jadi, nanti di sana akan ada pertanyaan, apakah butuh konsultasi lebih lanjut? Jadi, kalau misalkan butuh, nanti akan kami hubungi lebih lanjut. Jadi, tidak perlu kalau misalkan di sini teman-teman belum tahu tim CS-nya siapa dan butuh konsultasi. Jadi, nggak apa-apa, nggak perlu ditulis namanya, boleh langsung sampaikan saja kalau misalkan memang tertarik untuk konsultasi, klik yang tertarik konsultasi. Begitu ya, Bapak-Ibu sekalian. Oke, kita coba next. Oke, karena di sini juga sudah cukup ramai yang bergabung dan tadi aku sudah menyampaikan beberapa informasi tentang talenta, waktunya kita untuk masuk ke sesi dari KTO Widayato nih, yang akan menjelaskan tentang payroll disbursement di talenta. Mungkin aku akan invent dulu nih, KTO, untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Halo, halo Anissa, ketinggalan suara saya. Halo, siang KTO. Gimana kabarnya hari ini? Baik, baik. Baik ya. Oke, KTO, nah seperti yang aku informasikan tadi ya, jadi sebetulnya kan di acara hari ini, kita itu berharapnya bisa menyampaikan informasi ke Bapak-Ibu sekalian tentang payroll disbursement di talenta. Jadi mungkin saat ini kita tuh ada pembaruan ya, tentang sudah ada tirtual account BKA, BRI, dan BSS ini. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke sana, bisa nih dari KTO nanti sharing juga ya, kira-kira payroll disbursement di talenta itu apa, fungsinya bagaimana, dan apa sih sebetulnya bisa kita bantu dengan payroll disbursement ini untuk company-nya Bapak-Ibu sekalian. Nah, mungkin boleh nih, Kak, dimulai sama nanti kalau misalkan dari KTO juga ingin interaksi, sama Bapak-Ibu juga bisa ya. Silakan, KTO. Oke, thank you, Nisa, waktunya. Selamat siang, Bapak-Ibu sekalian. Perkenalkan dulu, saya Theo, podak manager dari talenta. Saat ini kebetulan saya memang podak manager yang handle khusus untuk payroll disbursement di talenta ini. Jadi, mungkin nanti di kesempatan kali ini saya akan share untuk beberapa hal yang memang ada pembaruan di payroll disbursement yang kami punya. Jadi, memang kami melakukan research dan kami juga listening to our customer, kira-kira apa sih yang bisa diimplos dari payroll disbursement. Harapannya sih dari sesi kali ini Bapak-Ibu bisa mengerti lebih jauh nih payroll disbursement talenta itu seperti apa dan bisa mengimplementasikan fitur-fitur yang kami sediakan di talentanya juga. Nah, paling aku coba share screen. Nah, paling kita coba mulai dulu aja ya. Oke. Nah, mungkin aku akan mulai dulu dari sebenarnya ada problem apa aja sih dari sisi payrollnya gitu. Jadi, mungkin Bapak-Ibu disini kan memang tahu bahwa dari sisi payroll sendiri kan memang ada proses yang berjalan pas payroll period mulai dari mengumpulkan semua reimbursement memastikan semua data sudah terupdate dan melakukan non-perol untuk persifuan pajaknya gitu. Nah, tapi setelah semua proses itu masih ada satu proses lagi nih yaitu proses dari transfer dari dari pihak company ke pihak employee-nya gitu. Saat ini beberapa company memang sudah melakukan misalnya export data secara manual terus habis itu menyesuaikan formatnya lalu nantinya dimasukkan ke dalam pavok internet banking dari masing-masing pusat tersebut gitu. cuman satu hal yang kita amati adalah bahwa ketika company tersebut melakukan payroll banking dari pihak bank langsung apabila memang ada transfer yang memang multiple nih dalam artian adalah banyak nih banknya nih, nggak seragam BQA semua, teman diri semua gitu. Nah, pasti akan ada juga case dimana nantinya ada biaya yang lebih yang dikeluarkan gitu. Dan juga mungkin prosesnya juga agak nggak similis karena dalam artian ketika kita melakukan non-perol kita harus dulu export datanya nanti kita over lagi ke PIC-nya gitu. Dan proses-poses itu mungkin yang membuat agak sulit nih, agak panjang dan juga ada rentan kesalahan di tengah-tengah gitu. Nah, maka dari itu dari sisi talenta sendiri kita come up with our solution dimana sebenarnya masalah-masalah ini itu lumrah loh dan kita mau solve gitu. Nah, makanya kita juga menyediakan itu periodisman gitu. Harapannya apa? Harapannya adalah kita bisa menyediakan suatu solusi yang memang end-to-end nih dari awal sampai akhir gitu. Dari masukin data karyawan nantinya ada proses life attendance dan segala macam nantinya di akhir itu akan ada prosesan perol perhitungan pajak dan akhirnya nanti dapat nih keuang THP-nya berapa gitu. Dan setelah keluar THP kita juga pengen nih untuk menyelesaikan dari sisi life cycle-nya dari sisi period gajian dimana kita employee harus menerima upah dari yang sudah dia kerjakan. jadi fitur ini hadir untuk menyediakan solusi end-to-end terus juga kita bisa nambahin nih bank account-nya apa aja gitu BCA mandiri kita support most of the bank yang memang ada di Indonesia gitu dan kita bisa disperse at any time juga gitu dalam hatian kita bisa aja kita buat sekarang terus habis itu nanti kita terus habis itu kita akan transfer lagi ke karyawannya gitu nah itu possible gitu tapi mungkin nanti di belakang saya akan jelaskan beberapa hal yang mungkin perlu di dari bawah ya gitu jadi ada beberapa hal yang memang mungkin membuat ini tidak benar-benar real time tapi ada beberapa ketentuannya gitu dan yang pastinya adalah secure and save dalam artian adalah ketika kita run parallel habis itu kita kira parallel displacement itu gak mungkin tuh di tengah jalan misalnya Excel-nya diganti atau gimana gitu jadi apa yang memang ada di talenta itu akan masuk ke parallel displacement gitu jadi dari sisi finance tinggal perlu transfer ke virtual account yang memang sudah kita sediakan gitu nah mungkin kalau cara garis besarnya kurang lebih jadi nanti ada run parallel terus nanti ada masuk halaman displacement terus ada bisa dischedule juga di kita dan nanti review datanya kalau misalnya aman ditraver aja dan akan di diskusi karyawan pada tanggal yang memang ditentukan gitu nah ini mungkin kelebihan antara talenta disusman dibandingkan ke vaksina bank payroll gitu yang pertama adalah yang pastinya kita bisa monitor secara real time jadi jadi gak harus punya internet banking itu bisa dimonitor udah sampai mana prosesnya udah ter-transfer karyawan atau masih processing itu bisa di-transfer bisa di-transfer langsung dari deskripsi talenta terus habis itu ada free administration fee-nya juga gitu jadi mau banknya ada mandiri BCA BRI gitu sama transfernya itu kita ke satu VA itu akan kita disubuh secara otomatis ke karyawan tanpa BI apapun gitu ini multiple bank account ya dan ya singap platform processing juga di kita jadi seperti yang tadi saya bilang kita harapannya jadi end-to-end dari awal dari run payroll sampai akhirnya nanti ke display karyawan gitu nah nanti juga bisa multiple payroll cycle gitu karena di talenta sendiri kita ada yang namanya payment schedule ya gitu nah ini nanti juga akan ada relevant terkait dengan diskusimennya juga gitu nah mungkin kita dari saya ingin introduction sedikit sih gitu sebelum mungkin masuk ke virtual accountnya gitu jadi sebelumnya saya sempat bilang ada beberapa limitasi gitu dan limitasinya adalah bahwa kita VA memang dari sisi talenta ada beberapa gitu kita support untuk BCA terus yang paling bau BCA BRI dan BSS kita juga support untuk mandiri permata dan juga BNI gitu nah apabila Bapak Ibu memiliki dekeningnya sama dalam latihan Bapak Ibu punya katakanlah BNI gitu BNI mau di-tafer ke BNI gitu nah itu most likely akan masuk ke trafer sesama bank gitu dimana trafer sesama bank itu bisa dibilang real time gitu jadi ketika Bapak Ibu trafer misalnya tengah malam pun nanti dandanya akan diterima dan langsung akan di-disperse gitu biayanya pun nggak ada jadi kita akan highly suggest apabila Bapak Ibu misalnya menggunakan mandiri ya terakhir ke VA mandiri gitu dimana biayanya tidak ada dan bisa juga real time gitu tapi katakanlah Bapak Ibu mempunyai VA yang bisa mempunyai rekening perusahaan itu rekening standard charter gitu misalnya ya standard charter kan mungkin bukan salah satu VA yang memang didukung talenta gitu jadi Bapak Ibu masih tetap bisa melakukan payroll de-investment yaitu dengan menggunakan metode RTGS dan LLG gitu jadi ini memang metode yang disediakan oleh Bank Indonesia dimana yang membedakan antara kedua hal ini adalah jumlah maksimum yang bisa di-trafer gitu katakanlah total gaji karyawan ibu dalam satu transaksi itu 2 miliar gitu otomatis Bapak Ibu hanya bisa menggunakan RTGS gitu tapi kalau misalnya katakanlah 500 juta gitu dari Bapak Ibu masih bisa menggunakan LLG gitu nah ini sifatnya Interbank Trafer tapi yang perlu diperhatikan adalah settlement timenya gitu dimana untuk RTGS itu dilakukan 2 kali dalam sehari gitu jadi pada pagi hari jam 9 untuk cut off setelah jam 2 nah kalau misalnya Bapak Ibu Trafer sebelum jam 2 itu akan kita proses juga di hari yang sama gitu karena memang itu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia juga gitu nah cuman untuk LLG ini settlement agak lama yaitu setelah 3 jam setelah Bapak Ibu melakukan Trafer jadi nanti akan ada sedikit delay dan baru dananya akan diterima itu paling cepat 3 jam tapi kalau memang setelah jam 2 itu akan sekitar 1 sampai 3 hari gitu nah untuk RTGS dan LLG ini bisa dipakai oleh semua bank karena semua bank sudah support tapi yang perlu diperhatikan adalah untuk biayanya dimana biayanya untuk RTGS itu 25.000 rupiah sedangkan untuk LLG 2.900 gitu jadi mungkin ini cukup pricey gitu jika Bapak Ibu metafernya gitu nah kita ada BIFAS dan BIFAS ini kita memang di support untuk yang BRI dan BSS gitu itu VIA terbaru kami yang kami akan dikenalkan juga dimana memang masih memiliki fee-nya itu kecil di 250 juta 250 juta jadi jadi ketika Bapak Ibu nanti membuat transaksi total transaksi dalam yang bisa dibuat itu maksimal 250 juta dari misalnya total gaji karyawan ibu 500 juta gitu otomatis dari Bapak Ibu perlu memecah jadi 2 transaksi gitu dimana transaksi pertama itu 200 juta atau yang transaksi kedua mungkin 200 juta lagi dan transaksi yang terhasil 100 juta gitu nah ini menggunakan interbank transfer dan settlementnya itu real time gitu nah untuk bank tujuannya ini gak bisa dari apapun sebenarnya selama sudah mengaktifkan BIFAS mohon maaf ada kesalahan penulisan ini harusnya BIFAS dan fee-nya itu 2000 rupiah gitu dan ini including 24 jam including public holiday dan juga weekend gitu jadi kalau memang ada ada hari libur atau memang di Sabtu minggu Bapak Ibu masih bisa menggunakan BIFAS gitu oke nah mungkin lanjut saya mau menjelaskan sedikit terkait dengan BRI dan BSS VA gitu jadi untuk BRI dan BSS ini ada VA terbaru kita dimana kita juga support untuk BIFAS gitu jadi kalau untuk yang amountnya di bawah 250 juta transaksi itu bisa menggunakan BRI atau BSS gitu tapi kita menyarankan untuk menggunakan BSS untuk BIFAS karena memang ini bisa dibilang VA yang memang kita sediakan khusus untuk BIFAS gitu nah misalnya Bapak Ibu katakanlah mau membuat transaksi 5 miliar gitu untuk BRI gitu nah kita tetap bisa untuk membuat BRI 5 miliar dan bisa juga di transfer dari BRI to BRI gitu jadi memang untuk yang BRI ini bisa menggunakan BIFAS atau bisa juga menggunakan memang dari sumbernya BRI ke BRI gitu nah mungkin ini lanjut ke BCAVA gitu nah untuk BCAVA ini saat ini kita memang masih dalam rilis terbatas gitu karena kita kan menyadari juga bahwa BCAVA ini salah satu yang paling banyak di request oleh our customer gitu nah setelah kita punya solusinya kita memang punya solusinya tapi ada sedikit manual process yang perlu kita lakukan di sisi belakang untuk mengenerate BCAVA gitu jadi untuk proses generasi VA nya ini tidak bisa dilakukan secara otomatis tapi melalui request gitu nah requestnya ini ketika Bapak Ibu selesai request ini akan sekitar 3 sampai 5 hari kerja gitu nah tapi kalau misalnya Bapak Ibu bertanya flow sisanya apakah sama dengan VAVA sebelumnya maka sebenarnya sama aja gitu jadi misalnya nanti untuk create transaction nya terus nanti telepon nya itu sebenarnya sama aja gitu untuk antara BCA dan VAVA lainnya gitu nah untuk saat ini untuk request BCA memang kita masih rilis terbatas gitu jadi hanya beberapa company yang kita sudah bukakan tapi tidak perlu khawatir dari Bapak Ibu yang hadir di meeting di hadir di acara kali ini juga bisa request ke customer support kita untuk mengaktifkan fitur ini gitu jadi nanti kita akan bantu nih untuk aktifkan BCAVA nya sehingga pada bulan ini atau mungkin bulan depan ketika Bapak Ibu ingin melakukan period itu bisa menggunakan BCAVA gitu nah ini memang fitur yang memang belum kita rilis secara masal sih jadi memang harus melalui pengajuan dulu gitu kalau misalnya Bapak Ibu eligible nantinya di My Virtual Account ada tombol juga request BCAVA nah ini Bapak Ibu tidak perlu menghubungi customer support tapi bisa juga langsung di sini jadi mau generate nya berapa VA dan nama VA nya apa karena bisa jadikan Bapak Ibu punya banyak company misalnya company nya ada PT Misolusi Nusantara PT General Consulting jadi nanti ketika create itu ketika Bapak Ibu transfer nanti namanya sesuai kalau misalnya namanya tidak sesuai nanti mungkin agak susah juga ketika di audit ini transfer ke VA oke mungkin sebagai catatan tambahan ini prosesnya itu 3-5 hari kerja jadi sekarang kan tanggal 8 jadi harusnya kalau Bapak Ibu request sekarang harusnya bisa digunakan paling lambat itu sekitar 8-5 hari kerja itu paling minggu depan 8-7 di tanggal 15 nah nanti kalau misalnya Bapak Ibu VA nya sudah create itu nanti akan create juga akan ada email notifikasi bahwa BCA VA nya sudah terbuat di email super admin default nya nah ini kalau tentang cara mentrafer nya ini sebenarnya lumrah sih kayak mentrafer pada BCA pada umumnya nanti Bapak Ibu tinggal masuk aja ke turut BCA bisnis pilih transfer dana test-test transfer nya pilih tambah terus masukkan BCA virtual account nya terus dikirim nanti kepilih ke BCA virtual account nya lagi dokter nah nanti baru masukkan jumlah nominal yang sesuai yang tertera di error dispacement gitu oke nah yang terakhir adalah mungkin ini di case summary aja jadi dari sisi tanya-tanya memang kita menyediakan 3 buah 6 buah VA dimana ada mandiri BRI permata BRI BSS dan BCA VA gitu untuk BRI BSS dan BCA VA ini merupakan VA terbaru kami dimana untuk BRI dan BSS ini kebetulan support untuk BI fast gitu tapi untuk BCA VA ini yang yang berbeda adalah untuk proses pembuatan VA 3-5 hari kerja setelah pengajuan dan nanti dari sisi dari sisi setelah sudah di-generate itu bisa dilakukan transfer lebih itu nah ini kalau dari sisi yang pertama ya terkait dengan VA VA terbaru di Talenta gitu nah yang berikutnya adalah terkait dengan tampilan baru kami yaitu padi padi new looks gitu jadi ini ada tampilan baru dari kami mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah mendapatkannya tapi kita memang sedang rilis secara perlahan ke beberapa company gitu dan kalau misalnya nih dari Bapak Ibu ingin menggunakan ini nanti akan kami aktifkan juga gitu nah apa sih yang berbeda di tampilan yang baru ini yang pertama adalah memang tampilannya baru jadi secara experience sudah kita improve juga terus habis itu kita bisa mengakomodian untuk multiple payment schedule gitu dalam artian apa dalam artian nanti akan saya coba demokan juga misalnya Bapak Ibu punya dua payment schedule nih yang pertama adalah payment schedule untuk allowance misalnya incentive yang kedua itu mungkin untuk payment schedule untuk basic salary gitu memang dipisahkan menjadi dua payment schedule nah Bapak Ibu ingin men-traffernya secara bersamaan gitu supaya ngeperlu dua kali taffer ini bisa dilakukan di UI baru kami gitu nah itu salah satu use case atau use case kedua untuk be weekly payment juga misalnya Bapak Ibu punya payment schedule weekly dan Bapak Ibu mungkin taffernya nggak weekly juga gitu tapi taffernya adalah setiap dua minggu nah itu juga bisa dilakukan juga di UI baru kami gitu nah di tampilan baru kami juga kami improve juga untuk filternya ada beberapa filter yang memang kita kita sudah tambahkan yaitu dari job position employment status terus juga call center kalau Bapak Ibu menggunakan call center dan juga displacement statusnya gitu dimana nantinya Bapak Ibu juga bisa filter nih untuk displacement statusnya apakah misalnya oh ternyata employee ini sudah ditaffer saya mau taffer yang belum ditaffer aja gitu nah ini possible di UI baru gitu oke nah yang terakhir adalah mungkin lebih kekemudahannya aja gitu jadi misalnya Bapak Ibu sudah melakukan sudah sampai ke tahap yang kedua gitu dimana Bapak Ibu bisa nge-review nih karyawannya siapa aja mau ditaffer gitu setelah dilihat loh kok ada employee ini gitu dan Bapak Ibu ingin meremove-nya gitu nah ini possible gitu untuk di tampilan baru kami jadi ada tambilan remove jadi di di tahap kedua ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan aja gitu kira-kira jumlah employee-nya berapa udah bener atau belum gini gitu terus habis itu total displacementnya kok lebih dari 250 juta katakanlah jadi Bapak Ibu mau take out dulu satu orang terus nanti satu orang ini di transfer sisanya itu bisa dilakukan dengan mudah di tabilan baru kami nah mungkin itu aja sementara dari sisi pemamparannya paling kita lanjut ke demo-nya ya gitu nah untuk demo-nya mungkin aku coba kasih gambaran dulu dari halaman dari halaman lanterongnya gitu nah ini kan ketika Bapak Ibu akan melakukan non-perol Bapak Ibu akan pilih payment schedule-nya gitu dalam kasus ini saya akan membuat payment schedule-nya main salary terus kita akan select employee-nya dua saja gitu kita submit terus kita non-perolnya gitu nah disini kebetulan saya udah buat simulasi kebetulan basic salary-nya 5 juta nah ada deduction 4,5 juta gitu totalnya 1 juta kita run payroll udah selesai nanti akan selesai seperti ini nah kita akan run lagi nih untuk allowance allowance yang satunya lagi kita back ini run payroll kebetulan saya disini sudah buat payment schedule-nya namanya jadik makan oke kita submit nah disini kita lihat untuk allowance-nya sudah ada juga uang makan 100 ribu 100 ribu dalam payroll oke ini sudah selesai untuk bayangpoi ini nah kita akan masuk ke payroll history kita masuk ke payroll history nah di payroll history ini bapak ibu bisa ke halaman displacement itu lewat sini displacement nah ini merupakan tampilan payroll displacement yang baru gitu nah case ini kebetulan kan untuk BCA-VA memang lewat pengajuan contohnya saya akan contohkan kalau misalnya bapak ibu sudah dibukakan untuk BCA-VA-nya nanti akan bisa direquest via screening disini 4 dan nanti tinggal dimasukkan aja namanya apa aja gitu nah ini namanya PT MyBly Success bersama gitu nah gitu ini ada saya jenet 4 VA 1 VA untuk PT Maju Sisi pertama namanya dan yang ketiga namanya PT Juna Kosa Indonesia gitu ketika disubmit ini akan masuk ke pengajuan di sisi talenta gitu nah gitu nah untuk sisanya mungkin secara garis besarnya aja kita akan buat BSS DI PAS gitu untuk kebutuhan demo nah ini bapak ibu tinggal pilih aja untuk BSS Bangsa Bahasa Mpuna kita create nah ini nanti sudah ada di halaman terakhir halaman pertama BSBG gitu nah kalau sudah bisa balik bagi halaman perotis statement untuk melakukan create dispatchman gitu nah untuk create dispatchman disini kita mulai untuk November memang schedule-nya kita coba dulu ya untuk yang yang salary dulu nah ini select preferred date nah disini bisa dipilih untuk preferred date-nya di hari ini atau di hari setelahnya nah ini juga bisa di select employee-nya gitu nah kebetulan di run hanya 2 kan tadi jadi hanya muncul 2 gitu bisa plus nah ini nanti bapak ibu juga bisa melakukan filtering sesuai dengan kebutuhan disini dari brand call center atau dia sudah di display atau belum gitu oke kita submit nah kita ketika kita sudah selesai submit tadi sudah main salary kita coba cek dulu ya untuk next-nya ini akan ada verifikasi bank dulu nah ini oh sorry kenapa kenapa sih apa-apa ya bentar ini saya cek dulu hai 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 yang 45 juta orang Oh ya saya sering selerinya nggak bersum ya sebentar ya kita masukin basic selerinya dulu tarantai roll Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang tadi, Rp. 500.000 dikurang sekian, jadi Rp. 391.000 ditambah Rp. 100.000 tadi all once. Ini saya pilih hanya untuk dua. Kita pilih next. Jadi kayang lagi. Ini akan muncul totalnya. Ada main salary, ada insetif makannya juga. Kita next. Di sini akan pilih EA-nya. Dari BSS kita sudah menjagai untuk Rp. 250 juta, jadi kita bisa pilih BSS. Nantinya Bapak-Ibu tinggal melakukan tougher ke nomor rekening ini. Jadi ketika nomor rekeningnya sudah di-tuffer, itu nanti akan jadi processor. Nah, untuk case ini saya coba bayar dulu ya untuk salary-nya. Keep going. Keep going. ke bank penerimanya adalah PSS Bangsa Harbasa Kepunan nomornya tadi adalah kita cek di payment instruction 401 0 224 173 049 119 kita periksa ini ada nomornya adalah 991.346 kita pambar transaksinya sudah berhasil di saya kita coba cek lagi disini kan masih preparing kita coba refresh nah ini sudah sukses dan juga sudah sukses juga nah kuali itu life cycle nya gitu dari awal sampai di travel ke karyawan begitu kuali untuk sesi demonya seperti ini untuk hari ini mungkin aku kembalikan dulu ke Nisa ya silahkan Nisa oke terima kasih kembali Kak Teo untuk waktunya tadi sudah sharing ya terkait dengan mulai dari fungsi dari payroll disbursement seperti apa lalu juga apa-apa saja yang bisa dibantu dari payroll disbursement sampai tadi kita sudah coba demo sebentar ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan penggunaan payroll disbursement ini nah tapi kalau misalkan nih dari Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut nah ini nanti waktunya kita akan ketemu lagi di sesi tanya jawab jadi silahkan boleh disampaikan dulu beberapa pertanyaannya tadi kalau misalkan aku lihat juga sudah ada ya beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian di kolom chat nih mungkin nanti dari KTO juga bisa bantu untuk di review juga ya pertanyaannya nah tapi sebelum itu mungkin aku juga ingin menyampaikan beberapa informasi ini terkait dengan feedback form dan juga lainnya karena tadi mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang baru bergabung ya oke sebentar ya halo ya bagaimana Bapak Iga ya baru bergabung oke oke thank you ya Ibu sudah bergabung mungkin nanti boleh di simak dulu Bu nanti kita tadi setelah habis-habis dari sesi penjelasan materi nanti ada tanya jawab mungkin nanti dari Ibu Faiza boleh interaktif lagi ditanya jawab ya disini aku akan coba menyampaikan beberapa informasi siap terima kasih Ibu Faiza sudah bergabung sama oke nah disini tadi ya setelah dari KTO sudah menjelaskan nih kira-kira payroll dispersementi kalian itu seperti apa lalu juga mungkin disini kan pasti ada teman-teman yang sudah menggunakan ataupun yang belum yang menggunakan mungkin ada yang ingin bertanya saya sudah pakai payroll dispersementi tapi gimana caranya untuk bisa create yang virtual account BCA nah itu kan pasti pertanyaan seperti itu masih banyak nih yang ditanyakan mungkin juga dari teman-teman yang baru bergabung nah jadi silakan kalau misalkan ada pertanyaan serupa ataupun lainnya boleh disampaikan di kolom chat ataupun nanti kalau misalkan kita sudah ada di sesi tanya jawab dari Bapak Ibu bisa langsung right hand begitu jadi nanti aku akan bantu untuk jadi nanti aku akan bantu untuk aktifkan microphone-nya oke nah ini ada ada chat juga nih mungkin tadi dari KTO beberapa selalu cepat ya penjelasannya mungkin nanti untuk detailnya bisa kita diskusikan lagi di tanya jawab ya jadi kalau ada pertanyaan boleh nanti kita discuss lagi nih setelah sesi ini nah terus selalu jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan silakan masih bisa disampaikan atau nanti boleh langsung right hand jadi boleh langsung tanya jawab dua arah nah ini ya tadi aku juga sempat baca apakah untuk materi dan rekaman webinar rekaman meetingnya akan dibagikan kembali nah mungkin baru untuk Ibu Faiga juga nih dan mungkin teman-teman lain yang baru bergabung di pertengahan acara boleh nih nanti kita akan kirimkan kembali materi beserta rekaman meetingnya alamat email yang sudah didaftarkan pada feedback phone ya Bapak Ibu sekalian jadi pastikan Bapak Ibu sudah mengisikan alamat email pada link dit.ly slash trt101 dash sd payroll di 1 nah jadi nanti untuk alamat email yang terdaftar di sini akan kami kirimkan kembali nih materi powerpoint dan juga rekaman meetingnya jadi dari Bapak Ibu bisa untuk di pulik lagi ya dilihat lagi untuk pembahasan hari ini dan pastikan alamat email yang ditulis sudah tepat dan juga tanpa ada kesalahan penulisan ya oke baik Ibu Fardia ini di sini aku akan bantu share link feedbacknya juga ya mungkin dari nanti dari timku juga dari Jaihan bisa bantu share lagi linknya di kolom chat jadi teman-teman bisa langsung klik oke nah mungkin beberapa juga di sini sudah ada yang pernah mendengar info tentang Talenta 360 ini aku sedikit informasi ya siapa tahu Bapak Ibu ada yang butuh informasinya jadi saat ini di Talenta juga sudah ada paket Talenta 360 nah mungkin beberapa Bapak Ibu di sini sudah ada yang paketnya bisnis ataupun enterprise nah apa sih yang membedakan dengan Talenta 360 ini kalau misalnya Talenta 360 ini nanti dari Bapak Ibu sudah bisa mengakses seluruh aktivitas HR ataupun menu menu yang ada di Talenta termasuk fitur-fitur add-ons seperti performance review untuk penilaian kinerja karyawan ada insight plus juga untuk menganalisis trend-trend yang ada di perusahaan ataupun Talenta portal ataupun juga performance plus kalau misalkan dari Bapak Ibu ada kebutuhan untuk supply karyawan di company-nya nah dengan Talenta 360 ini dari Bapak Ibu sudah bisa diakses seluruh fitur add-ons di Talenta tanpa ada limitasi lagi mungkin kalau dipakai sekarang ada beberapa limitasi tapi kalau di 360 ini sudah tidak ada limitasi nah kalau misalkan Bapak Ibu tertarik untuk diskusi dulu ataupun tertarik untuk berlangganan dan lain sebagainya boleh juga disampaikan di feedback form jadi ini terbuka untuk Bapak Ibu kalau misalkan ada kebutuhan untuk upgrade package bisa disampaikan di feedback form nanti akan kami hubungi lebih lanjut oke itu sekilas ke tahun 360 lalu yang berikutnya nah ini ya aku ingin mengingatkan lagi jadi di CCR ini nanti aku akan membagikan voucher gopay semilai 50 ribu untuk 3 nama yang terpilih di wheel of men seperti pada gambar jadi kalau misalkan Bapak Ibu tertarik silahkan boleh diusikan nama lengkapnya pada link get.ly slash trt101 dash fd payroll di satu yang barusan juga sudah di share oleh rekanku jaihan di kolom chat jadi bisa langsung di klik dan nanti di penghujung acara kita akan undi namanya jadi siapa tahu Bapak Ibu mendapatkan 50 ribu silahkan boleh disampaikan feedback feedbacknya oke nah mungkin ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu untuk Bapak Ibu bertanya tentang teroris bersama di Talenta tadi aku juga sudah lihat beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat nah nanti sistemnya kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan oke aku ada suara yang ini tadi ya oke jadi sistemnya ditanya-jawab ini nanti aku akan bacakan dulu pertanyaan yang memang ada di chat nah nanti kalau misalkan dari Bapak Ibu yang bertanya ada pertanyaan lebih lanjut ataupun merasa belum jelas atau belum terkonfirmasi jawabannya nah itu boleh disampaikan kembali jadi boleh langsung di open microphone dan boleh langsung ditanyakan kembali nanti akan ada waktunya juga kalau misalkan Bapak Ibu ingin tanya secara langsung dengan raise hand ya jadi silahkan nanti emoticon raise handnya di aktifkan saja nanti aku akan persilakan untuk mulai mengaktifkan microphone begitu nah mungkin sekarang dari KTO udah bisa ready lagi kita bantu jub-jubin pertanyaan oke oke udah ready lagi Anissa oke siap nah mungkin dari Bapak Ibu silahkan ya nanti boleh disimak kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut boleh langsung ditanyakan di kolom chat ataupun raise hand ya jadi emoticon raise handnya boleh di aktifkan oke aku coba boleh nih dari kolom chat dulu ya ada beberapa yang bertanya nih oke aku coba run through satu-satu ya Anissa ya boleh silahkan oke kita jawab dulu ya dari yang ada di kolom chat mungkin dari kiri kebangunan HRD perodisman sudah menggunakan gitu tapi baru dengan VABNI gitu berusaha check perrohistory create my virtual account tapi tidak ada pilihan untuk VABCA nah untuk Bapak klik bangun HRD untuk saat ini seperti yang saya infokan sebelumnya juga tadi di slide sebelumnya jadi untuk saat ini memang kita masih rilis terbatas untuk VABCA ini jadi jika Bapak Ibu ingin menggunakan VABCA ini bisa diajukan juga ke customer support kami gitu bisa lewat support strichr at makari.com atau bisa langsung menghubungi customer support kami gitu nanti akan dilakukan pengajuan dan juga akan dibuatkan VA-nya sesuai dengan kedentuan yaitu 3-5 hari kerja gitu oke oke thank you tapi sebelum kita lanjut disini mungkin aku mau bantu infokan juga ya terkait yang untuk aktifasi nah sebetulnya memang nanti dari teman-teman itu bisa untuk minta request-nya dibuatkan VABCA itu ke customer support kami tapi untuk yang hadir pada roundtable meeting hari ini nanti kita bantu permudah juga ya jadi silahkan kalau misalkan dari Bapak Ibu yang sudah menggunakan perodis berseman dan ingin request VABCA nanti boleh santaikan kebutuhannya di feedback phone juga ya jadi nanti untuk bagi Bapak Ibu yang tak tertarik akan tuh hubungkan ke tim terkait untuk dibantu buatkan VABCA-nya begitu jadi ini supaya mempermudah jadi silahkan kalau Bapak Ibu ingin langsung request ke customer support itu bisa tapi kalau misalkan yang hadir di meeting ini ingin langsung sekalian boleh disampaikan di feedback phone kami begitu oke boleh dilanjut KTO silahkan oke mungkin saya lanjut juga ya untuk untuk VABCA ini otomatis akan keluar atau harus daftar dulu sama seperti tadi mungkin kalau misalnya untuk pembuatan awalnya itu harus daftar dulu nih tapi misalnya VABCA-nya sudah terbuat dari sisi talenta sudah Bapak Ibu gunakan setiap bulannya atau setiap minggunya tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu jadi memang memang untuk pembuatannya pembuatannya perlu manual proses tapi setelah selesai dibuat itu sudah bisa dilakukan transfer seperti VABCA lainnya gitu oke nah lanjut paling untuk next question ya untuk normal lini din Elfat jadi kelemahan BCA-VA ini limit transaksinya cuma 250 juta ya lebih dari itu pakai metode lain oke nah untuk yang cuma 250 juta itu adalah untuk BSL-VA gitu nah untuk BCA-VA ini limitnya berapa untuk BCA-VA ini limitnya itu 20 miliar saat ini gitu nanti di slide yang akan di share oleh tim community itu ada detailnya untuk masing-masing ininya masing-masing VA-nya limitnya berapa tapi untuk BCA-VA ini sekarang itu maksimalnya di 20 miliar per transaksi gitu jadi pastikan saja transfernya adalah BCA atau BCA gitu sih oke untuk selanjutnya dari Bu Siska Christy ini VA-BC apakah prosesnya sama dengan sebelumnya sudah sempat dijawab jadi untuk pembuatan virtual account-nya memang melalui pengajuan tapi untuk transfernya bisa dilakukan seperti create displacement pada umumnya gitu untuk link pasar ini apakah bisa mulai dari hari ini ya bisa nanti akan dibantu oleh tim community jadi SLA-nya adalah 3-5 hari kerja jadi kemungkinan besar di tanggal 7 hari setelah hari ini berarti karena Sabtu Minggu libur gitu mass limit VA-BCA berapa seperti yang sebelumnya disampaikan kalau untuk per transaksinya itu di 20 miliar gitu lanjut ke DC Ambasari oh berarti gak bisa langsung general VA-nya kalau berjaya dan misalnya bulan ini kita request VA-BCA bulan depannya apakah bisa dipakai atau harus request lagi nah jadi seperti ini kalau misalnya VA yang sudah di-create itu gak perlu request lagi nih untuk bulan depannya gitu jadi bisa di-reuse terus-terusan setiap bulan gitu tapi katakanlah misalnya Bapak Ibu udah buat create satu VA-BCA gitu terus habis itu Bapak Ibu pengen buat lagi 3 VA lagi gitu misalnya untuk bedain cabang A dan cabang B gitu nah itu untuk VA-nya keduanya ini tetap harus melalui pengajuan dan itu akan memakan waktu sesuai SLE-nya lagi gitu nah lanjut ke Bu Lu Siana ini sudah 1 November 5 hari kerja masih belum timah email via BCA created sebelumnya mohon maaf Bu atas kendalanya nanti saya akan follow up ke tim ke tim saya terkait ini 5 hari kerja kan harusnya 1 tambah 7 oh berarti hari ini berarti ya maksimal berarti masih tetap hari ini sih nanti saya akan coba follow up jadi harusnya per hari ini sudah bisa digunakan gitu Anissa Novani gitu kalau mau request VA-nya gimana caranya tadi sudah sempat disampaikan jadi bisa mengikuti lewat pengajuan lewat customer support atau bisa juga lewat lewat MyVitualCon kalau memang sudah dibukakan apakah incentive marketing bisa dibayarkan dengan VA dan tanggal yang berbeda dengan payroll bisa ini nanti tergantung dari ini ya saat ini kan memang di talenta itu kita ada sebutannya payment schedule gitu jadi mungkin karena kita payroll displacement itu payment schedule pastikan dulu untuk salary dan juga incentive marketing itu dilakukan di dua payment schedule yang terpisah gitu jadi nanti ketika Bapak Ibu ingin melakukan payroll displacement pilih saja misalnya untuk ketika saat ini misalnya payroll nih ketika select payment schedule nanti bisa diselect payment schedule-nya yang salary-nya aja gitu nah ini sudah dijawab juga untuk yang request via BCA kalau belum ada nanti akan dibantu ke team support karena kita masih limited limited juga untuk saat ini yang bisa akses oke ini mohon maaf sebelumnya ya karena tadi cepat banget nanti dari sisi recording akan di-share juga dari Ibu Anissa dan nanti juga saya sudah share juga videonya untuk tutorial yang dibuat oleh tim kami gitu kalau tanggal di-spread beda masih bisa dibarengin kah oh ini terkait create VA ya nah kalau create VA saran kami misalnya Bapak Ibu memang ingin create 5 VA langsung aja dari sekarang udah langsung request untuk pembuatan 5 VA gitu apakah memungkinkan agar satu-satunya kekaryawan dari payroll displacement diskipsinya bahwa itu payroll dari PT titik-titik oke nah ini sebenarnya kita sudah ada gitu jadi nanti mungkin saya coba update dulu dikit ya saya coba share screen dulu dan saya coba menunjukkan dulu boleh-boleh boleh di-share screen sama Lika oh iya sambil menunggu KTO aku juga ingatkan untuk Bapak Ibu ya kalau misalkan mau tanya jawab langsung dengan open microphone juga boleh nih Bapak Ibu jadi barangkali kita ada pertanyaan lanjutan yang mau ditanyakan itu juga bisa disampaikan jadi mumpung mumpung kita langsung bisa diskusi dengan tim produknya nih jadi silahkan boleh ditanyakan nah mungkin nanti setelah bantu jawab pertanyaan yang ini KTO ini kebetulan ada yang raise hand juga dari Pajan Seleri kita bisa bantu jawab juga ya oke oke boleh-boleh saya bantu jawab yang ini dulu jadi ya boleh boleh nah untuk Bu Novi untuk Seleri saat ini memang kalau di mutasinya itu pengirimnya itu antara PT Sinat Digital terdepan atau PT Mitrans dimana kedua payment gateway itu memang yang bekerjasama dengan talenta untuk payroll descriptionnya tapi tidak perlu khawatir saat ini kita ada namanya payroll description disini jadi payroll description ini akan menampilkan informasi di payroll karyawan jadi misalnya Bapak Ibu ingin di payroll karyawan nanti ada deskripsinya dari PT Mit Solusi mit Solusi payroll uni nah ini bisa ditahu di description ini dan nanti tergantung dari masing-masing bank ini juga akan tampil di mutasi rekening karyawannya jadi nanti karyawannya tahu ini berarti dari PT saya yang kirim nah mungkin sebelum lanjut paling itu sih untuk pertanyaan Bu Novi paling sebelum lanjut kita ke Pak James dulu ya berarti ya tadi Pak James sempat raise hand ya mungkin boleh di open microphone nih Pak James silahkan halo halo Kak oke halo Pak James boleh Pak terkenal dulu dari company mana dan domain terimana supaya teman-teman yang lain juga tahu nih oke aku dari PH kita oke oke Sip untuk pertanyaannya boleh jadi kemarin beberapa bulan itu kita udah pake talenta kemudian pake yang Makari Flash itu kan nanti akan netop kan ketika ada karyawan yang menarik gaji sebelum tanggal kajian menggunakan Makari Flash nah nanti mungkin di talenta itu akan netop kan maksudnya akan memotong berapa yang udah ditarik sama karyawan oke gitu ya Kak betul ya ya betul betul nanti ada karyawan Bapak Ibu yang memang menarik dari Flash nanti akan pas peril displacement langsung dipotong nih oke gue lanjut kemarin waktu bulan kemarin memang tidak sempat terang pakai displacement karena belum sempat aktif nah rencananya bulan ini akan jalan dengan displacement ini kemarin udah coba komunikasi sama ada satu VIC nya kemudian dicoba diaktifkan tapi ketika oh ternyata ini harus aktifkan lagi nih virtual account dan lain-lain nih gitu jadi di kami itu satu jadi yang didaftarkan itu satu PT tetapi dalam PT itu ada beberapa branch ada beberapa PT lagi dalamnya itu nanti menggunakan satu virtual account ajakah atau setiap branch akan menggunakan satu virtual account BCA jadi kita itu pakai BCA oke saya bantu jawab ya Pak James ya terima kasih atas pertanyaannya kalau untuk hal tersebut sebenarnya kita membebaskan dari sisi Pak James apakah ingin katakanlah satu virtual account saja atau mau dipisahin gitu cuman kita sangat advice kalau memang misalnya itu memang untuk branch-branch yang terpisah lebih baik dipisahin juga dari sisi VA-nya nanti ketika Bapak mengajukan pengajuan nanti Bapak disampaikan saja bahwa saya generate 5 VA VA yang pertama nama branch-nya apa VA yang kedua nama branch-nya apa VA yang ketiga nama branch-nya apa karena ini akan memudahkan juga secara operasional jadi nanti juga yang kita lihat dari saat ini kondisinya adalah ada beberapa use case VA ini memang dibuat banyak yang pertama memang satu beda branch katanya dari sisi klien yang memang melakukan hal tersebut bilang itu juga memudahkan dari proses audit karena kan transfernya juga jelas ke VA PT mana yang kedua adalah mereka kadang juga memisahkan misalnya VA yang pertama itu untuk insentif yang kedua itu untuk salary gitu sih dan itu berlaku sampai bisa sampai selamanya virtual accounting ini ya betul sampai selamanya oke mungkin satu lagi yang komen ke sini Pak berarti setelah aktifkan fitur dispersement ini kemudian pengajuan pengaktifan virtual account untuk payroll ini step terakhirnya sampai di ini ya pengajuan pengaktifan virtual account setelah itu tinggal run payroll dan gitu ya atau masih ada step lainnya ya betul tinggal stepnya adalah melakukan run payroll dan juga tadi melakukan payroll dispersement Pak gitu karena kan run payroll itu cuma ibaratnya ngeluarin data nih datanya si A gaji berapa si B gaji berapa gitu nah proses untuk milih VA nya itu nanti ketika diklik payroll dispersement gitu nanti disesuaikan aja misalnya untuk VA 1 nanti employee mana nih yang mau ditafet di transaksi ini gitu oh i see oke dan ketika sudah create dispersement itu pada step itu akan sudah kelihatan hasilnya bahwa karyawan ini mendapatkan gaji sekian itu sudah di network dengan mekariflash ya betul sudah secara otomatis keluar nih siapa aja karyawannya ada juga report potongannya itu berapa untuk masing-masing karyawannya gitu oke ya udah thank you thank you Pak oke terima kasih Pak James ya terima kasih kembali Pak James semoga menjawab juga ya untuk teman-teman yang lain yang mungkin memiliki pertanyaan sama nih tadi ya kalau misalkan ada banyak branch itu better PIN-nya seperti apa nanti semoga menjawab juga oke boleh nih Kak kita coba next ya pertanyaan tadi di kolom chat oh oke lanjut ke BSSPA pembayaran di tanggal merah cuti bersama apakah bisa tetap dikses karena tidak ada keterangan di table untuk diifas oh oke oke untuk input PH dan WTN tapi saat nomor VA dibuat oke 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 nah untuk BSSPA bisa diposes di tanggal merah dan cuti ini nanti ini masuknya yang ini ya di payment instruction nanti saya coba cek lagi di payment instruction harusnya sih payment instruction nampilin bahwa 24 per 7 bisa ditemper gitu even di public holiday ataupun WTN jadi tidak perlu khawatir selama create ke BSSPA dan memastikan juga nih ketika transfer pilih metodenya itu adalah BIFAS itu nanti akan bisa di-transfer gitu secara real-time oke oke ya boleh lanjut untuk arena agro andalan ini nanti akan di-share oleh tim community rencana untuk menambahkan VA untuk bank CTBC gitu oh oke untuk bank CTBC sendiri nanti akan kami tampung sebagai feedback tapi untuk dalam waktu dekat sepertinya kita masih belum ada rencana sih untuk CTBC gitu kalau saya juga CTBC ada VA-nya belum ya jadi memang hanya beberapa hanya beberapa bank yang memang ada VA-nya gitu misalnya CM Biniaga gitu kita memang ada rencana mungkin di masa depan untuk tambahin VA CM Biniaga dan yang paling baru itu bank neocommerce cuman nanti kita masih ases juga penambahan VA-nya gitu jadi bisa jadi memang dari bank CTBC belum ada VA jadi kita masih belum bisa support tapi kalau misalnya ada nanti kita akan ketimbangkan dari siin produk untuk menambahkan bank tersebut gitu oke nah lanjut mungkin balik lagi normalin di Elfat ini berarti pertanyaan lanjutan ya saya terbuka BCA ini dipastikan BCA berarti penerimanya harus semuanya harus BCA atau BCA seri termasuk oh oke mungkin saya coba klarifikasi ya BCA atau BCA-nya ini adalah maksudnya adalah dari rekening company-nya ke VA-nya gitu dalam artian apa misalnya saya sebagai company A ingin transfer ke VA-BCA nah saya transfernya ke VA itu harus dari rekening BCA gitu nah untuk penerimanya itu kita tidak ada batasan gitu jadi misalnya dari bapak ibu ada 50 employee gitu masing-masing bedalah banknya gitu ada yang bank mandiri bank BCA terus ada bank jago gitu itu gak masalah gitu jadi yang perlu dipastikan BCA-to-BCA-nya adalah ketika dari perusahaan mentransfer ke VA-BCA kami itu sih gitu jadi kalau misalnya BCA syariah atau BCA apa itu aman untuk karyawan bapak ibu gitu jadi selama bapak ibu company-nya menggunakan bank BCA dan memastikan payment method yang terjadi transfer BCA-to-BCA itu pasti akan masuk karyawan bapak ibu oke semoga menjawab ya bapak ibu yang bertanya dan juga mungkin yang bapak ibu lain yang siapa tahu ada pertanyaan seluruh oke boleh dilanjut lagi Kak Theo oke lanjut lagi ke Diana untuk penggunaan perusahaan ini apakah kita harus membuka rekening khusus gak perlu sih jadi even sebenarnya dari bapak ibu misalnya menggunakan rekening rekening pribadi gitu itu bisa juga di transfer gitu cuman pastikan aja misalnya khusus untuk VA BCA BCA bapak ibu transfernya dari BCA gitu tapi kalau misalnya rekening bapak ibu katakanlah standar catat gitu atau CMB Niaga gitu nah itu bisa menggunakan VA lain seperti BNI atau menggunakan VA BSS gitu untuk kalau mau menggunakan BI FAS gitu cuman perlu diperhatikan juga kalau masing-masing rekening itu ada batas maksimal transfernya gitu jadi pastikan dulu bahwa ketika bapak ibu ingin transfer memang rekening bapak ibu itu memang bisa transfer untuk lebih dari 10 juta gitu karena kita pernah menemukan case dimana nggak bisa transfer nih ke VA gitu padahal dari VA kita tidak ada masalah gitu ternyata memang menggunakan ada batasan nih misalnya limit transaksinya per hari itu cuman 50 juta sedangkan dia mau transfer 75 juta nah itu bapak ibu harus melakukan upgrade limit lah gitu ke pihak bank dulu sebelum bisa men-travel ke rekening VA kami gitu oke kalau transfer BCA to BCA oke dan di smartphone kalian apakah real time juga kalau nomor rekening yang di luar BCA apakah harus menunggu office hour oke ini membantu jawab aja kalau antara perusahaan ke VA BCA itu akan real time kalau bapak ibu transfernya dari BCA ke BCA itu yang satu yang kedua adalah ketika dananya sudah dinyatakan diterima di VA BCA gitu biasanya sih maksimal 5 menit jadi 5 menit dari ibu bapak ibu transfer dari BCA ke VA BCA itu sekitar 5 menit prosesnya gitu nanti misalnya sudah diterima akan ada notifikasi dan juga langsung nih kalau misalnya transfer dati itu hari itu juga kita akan transfer ke karyawan tapi kalau misalnya katakanlah misalnya di schedule kalau misalnya di schedule di jam di tanggal sekian kita akan mulai transfer itu sekitar di jam 5 pagi tapi karena memang biasanya kalau sifatnya itu schedule itu kan memang banyak yang schedule misalnya di tanggal gajian kan tanggal 25 banyak nih yang schedule di tanggal 5 nah biasanya itu kita akan mulai jam 5 pagi dan itu mungkin ada antrian jadi baru diterima itu sekitar jam 6 jam 6 jam 7 gitu sih kalau menggunakan fitur yang scheduled ya oke selalu melanjut nih Kak Teo mungkin karena kita lagi bahas tentang jam-jam transfernya gitu ya nah mungkin boleh di info juga nih Kak kebetulan kan banyak juga nih teman-teman yang masih bertanya gitu ya let's say misalkan tentang disbursement ini misalkan dari kita itu maunya gaji ini sampai di tekan di karyawan itu misalkan besok nah itu kira-kira tuh batas maksimal kita untuk transfer ke VA-nya itu kapan mungkin skenario yang kaya gitu boleh diinfokan lagi karya mumpung lagi topiknya juga silahkan Kak oke mungkin aku sambil share screen yang sebelumnya aja kali ya boleh-boleh mungkin juga kalau tadi kan sebenarnya udah sempat bahas juga kalau misalkan ada bertepatan dengan tanggal merah dan lain sebagainya gitu nah itu gimana tuh Kak kira-kira kita ke yang sini nah oke sip oke ini sih Bapak-Ibu kalau misalnya Bapak-Ibu mentransfer menggunakan metode same bank transfer same bank transfer itu apa contohnya dari BCA ke BCA mandiri ke mandiri habis itu misalnya ke mana lagi BNI nah itu kita gak akan terpengaruh dengan public holiday dan weekend jadi Bapak-Ibu gak perlu khawatir bisa ditransfer kapan aja ke VA kami cuman perlu di-fixir juga bahwa customer support kami itu mungkin libur gitu tapi itu harusnya gak ada masalah karena memang kita juga ada priority support juga yang memang untuk tangga-tangga tertentu kita hadir untuk Bapak-Ibu gitu tapi technically aman sih kalau Bapak-Ibu misalnya transfer menggunakan same bank transfer gitu tapi katakanlah Bapak-Ibu standar catat lah saya ambil lagi ya standar catat atau same biniaga gitu mau transfer ke BNI gitu nah ini perlu dipahatikan bahwa Bank Indonesia karena RTGS dan LLG ini menggunakan jaringan dari Bank Indonesia jadi perlu dipahatikan bahwa Bank Indonesia itu memang ada ketentuan nih ketentuannya itu adalah jam 9 sampai jam 16 jam kerjanya mereka gitu dan itu hanya berlaku pada walking days dimana biasanya cuti bersama itu Bank Indonesia akan libur dan juga public holiday akan libur gitu jadi itu mungkin agak ini ya apa maksudnya kalau untuk yang RTGS pastikan dari sisi cut offnya gitu nah kalau Bapak-Ibu misalnya ingin diterima nih di hari yang sama nih misalnya transfer sekarang mau diterima di hari yang sama gitu nah kita sangat menyarankan untuk mentrafer menggunakan RTGS sebelum jam 2 gitu karena setelah jam 2 itu transaksi akan diproses oleh Bank Indonesia baru di jam 9 paginya gitu jadi ada jidda gitu tapi kalau Bapak-Ibu misalnya transfer setelah jam Bapak-Ibu transfer jam 11 gitu jam 11 itu kan masih lama banget ya dari sebelum jam 2 siang gitu jadi harusnya aman gitu dari Bapak-Ibu bisa menerima uangnya pada hari yang sama juga gitu misalnya ternyata ada kendala gitu ini nanti akan dibantu oleh tim kami selama Bapak-Ibu memang transfer sebelum jam 2 siang gitu LL-nya juga sama sih jadi memang untuk SLA-nya ngikutin Bank Indonesia dimana walking days-nya itu adalah tidak including public holiday dan weekend jadi hanya jam 9 sampai jam 4 gitu cut-off-nya juga di jam 2 gitu oke nah ini mungkin mau sekalian konfirmasi juga nih ada pertanyaan dari Bu Ana jadi kalau di public holiday atau weekend pakai DIFES BSS dan PA ini akan langsung disebut ke rekening karyawan masing-masing di jam berapapun ya event di atas jam 2 siang ya betul betul oke sip oke berarti kalau misalkan itu ya Bapak-Ibu infonya terkait dengan karena sampai saat ini itu juga kalau masih banyak yang tanya ya dari teman-teman kira-kira kalau saya mau terima eh saya mau gajinya itu diterima di hari yang sama itu maksimal terasat aja berapa itu tadi semoga bisa menjadi informasi ya untuk Bapak-Ibu sepertinya oke kita coba next ke beberapa pertanyaan terakhir ya KTO karena juga sudah mau habis waktunya tapi sebelum itu aku inginkan lagi ya Bapak-Ibu sekalian jadi nanti silakan untuk feedback formnya masih kami buka silakan nanti kalau misalkan dari Bapak-Ibu ingin mendapatkan kembali mengatari PowerPoint dan rekaman meeting hari ini bisa disampaikan alamat emailnya pada feedback form nanti setelah ini aku akan bantu share kembali link feedback formnya jadi Bapak-Ibu bisa langsung klik ya dan nantinya link feedback form ini juga akan bagi nama-nama yang sudah terdaftar akan kami undi juga nih di penghujung acara sebelum sesi foto jadi nanti kita akan mengundi tiga nama untuk bisa mendapatkan voucher GoPay semilai 50 ribu rupiah gitu nah disini aku akan coba untuk share kembali ya link feedback formnya jadi Bapak-Ibu bisa langsung disampaikan kebutuhannya disana termasuk juga untuk rekaman meeting dan juga materi hari ini selain itu kalau misalkan dari Bapak-Ibu juga ada kebutuhan ini terkait dengan payroll dispersement talenta mungkin bagi Bapak-Ibu yang belum menggunakan ingin aktifasi itu bisa disampaikan juga ataupun kalau misalkan yang sudah menggunakan namun memang ada keperluan untuk request virtual account BCA tadi ya itu juga bisa disampaikan di feedback form jadi nanti kami akan bantu untuk follow up atau kalau misalkan Bapak-Ibu yang sudah menggunakan payroll dispersement dan ingin menambahkan PA baru itu bisa juga disampaikan langsung ke customer support kami gitu ya jadi bisa langsung hubungi customer support melalui email ataupun melalui live oke boleh di next ya KTO ini aku coba bacakan pertanyaan terakhir tadi kita terakhir itu sampai di pertanyaan Bu Ansa kalau misalkan ada kesalahan nominal ketika transfer itu bagaimana kalau mungkin ini terkait case-case ini bisa dibantu jelaskan di jam 14.58 tadi Kak Bu Zahra lain kalau ada kesalahan transfer itu bagaimana oh oke kalau ada kesalahan transfer gimana kalau ada kesalahan transfer ini ada dua case jadi kalau kesalahan transfernya itu di sisinya selama misalnya katakanlah jumlahnya ya gitu kalau salah transfer ke nomor rekening misalnya harusnya ke nomor rekening mukari tapi ke nomor rekening saya nah ini saya gak bisa bantu sih kalau yang itu nah coba kalau misalnya tahul ke nomor rekening mukari ini udah benar nih ke VA tapi jumlahnya salah nih nominalnya gitu nah ada beberapa case kalau misalnya casenya adalah ke VA bank BNI dan yang lain-lain pokoknya semua VA kecuali bank BCA itu nanti akan akan secara otomatis tertolak gitu jadi dari Bapak Ibu akan menerima nih dimutasi Bapak Ibu lagi oh ada refund dari Bank Indonesia gitu nah itu adalah jumlah uang yang ditangkorkan itu akan di refund balik gitu dari Bank Indonesia gitu nah cuman case-nya adalah untuk yang BCA VA gitu nah untuk BCA VA ini karena memang memang mungkin kalau boleh cerita sedikit di belakangnya agak berbeda lah gitu dengan bank-bank dengan bank-bank lain itu nanti dari kita kita ada monitoring dan kita akan tahu nih misalnya uangnya itu diterimanya gak sesuai gitu saat ini memang belum ada notifikasi ke sisinya user tapi ada notifikasi ke sisinya kami dari sisi talenta jadi nanti dari sisi talenta bisa melakukan pengembalian dana karena memang untuk yang BCA ini memang masih ada manual prosesnya juga jadi nanti kita akan melakukan pengembalian dana ke rekening perusahaan gitu cuman kalau untuk VA-VA lainnya itu akan secara otomatis tertolak jadi nanti ada bunchback nih ada uang tiba-tiba masuk 8 juta ini uang apa nah itu uang bunchback biasanya gitu oke ini kita punya 10 menit lagi ya berarti ya mbak Nika atau 5 menit lagi 5 menit lagi kak karena kita masih ada waktu untuk dikw juga nih oke oke paling saya coba rantuk quick ya ini aman gak dari pajak apakah bisa dilacak oke kalau via perbankan sih semuanya akan bisa dilacak sih ya Pak Rian ya gitu jadi kalau nanya aman dari pajak sih sebenarnya yang pasti tasas ini akan tercatat kalau aman dari pajaknya saya bukan dalam kapasitas nih untuk tahu nih apakah pegawai pajak itu bisa melakukan investigasi dari permintaan ke bank gitu sih nah lanjut ke aplian Nova misal BSF tadi misal tasa di hari yang sama dan sebelumnya 2 siang kira-kira masuk ke rekening karyawan maksimal berapa jam gitu nah untuk ke rekening karyawan itu sebenarnya kita real time tapi maksimal itu di 3 jam sih gitu itu worst case scenario gitu dimana memang ada case-case tertentu yang mungkin banknya perlu waktu lebih banyak gitu untuk diproses gitu nah jadi itu mungkin sampai 3 jam gitu tapi kalau misalnya lebih dari 3 jam itu gak ada ibaratnya belum diterima nih nah itu kemungkinan besar ada beberapa case gitu dimana case-nya adalah mungkin nomor rekeningnya ternyata awalnya valid jadi invalid gitu misalnya tiba-tiba udah dibuat luar main tapi belum tercatat itu juga possible juga gitu nah jadi real case-nya sih sebenarnya hitungan menit jadi misalnya kayak tadi bapak ibu lihat saya baru transfer tiba-tiba saya refresh sekitar semenit aja udah ke transfer jadi normalnya sih sebenarnya kayak hitungan menit James Larry ini tadi udah udah disampaikan juga kali ya untuk parallel displacement itu nanti sudah net off iya betul jadi nanti udah dikurangin nih jumlahnya dengan penggunaan Mekareflex gitu jadi gak perlu khawatir misalnya gajinya 1 juta dikurang 500 ribu itu udah pasti kita kurangin nih 500 ribu dari Mekareflex gitu jadi udah terima bersih aja gitu ini nanti mungkin bisa dibantu oleh tim support untuk bunuh Mas Hida gila salah satu karyawan dan salah satu dan lain hal gajian transfer apakah bisa secara sistem VA beca dilakukan atau akan take out secara sistem otomatis dari sistem oh oke ini memang batasan khusus sekali ya untuk beca dimana kita ada batasan minimal 10 ribu nah ini akan otomatis ketika di halaman ke terakhir itu kita kita gak akan bisa terima untuk yang amount 10 ribu jadi nanti akan ada notifikasi bahwa ada karyawan A dengan amount kurang dari 10 ribu silahkan di exclude nah itu kurang lebih sih yang bisa saya sampaikan lanjut VA beca via BRI BSS itu lebih unggul bagaimana nah unggulnya gimana sebenarnya karena memang beca BRI ini keduanya kan memang digunakan oleh banyak lah klien kita yang menggunakan beca dan BRI jadi kalau misalnya bapak ibu menggunakan bank transfer dari BCA ke BCA BRI ke BRI nah itu bakal jadi real time gak perlu lagi sekarang transfer misalnya ke ETGS ke BNI nah itu kan berarti nunggu settlement lama gitu mana ada biaya 25 ribu gitu jadi via BRI ini akan sangat berguna bagi membang yang company-nya menggunakan BCA atau BRI sebagai company banknya gitu untuk BSS sendiri kelebihannya seperti yang saya tadi sampaikan BSS itu kita menggunakan BSS ini kita dedikasikan untuk BIFAS jadi dari bapak ibu gak perlu khawatir tinggal buat via BSS nanti bisa ditangkar menggunakan metode BIFAS nah bank BRI tidak disangkar support LLG LLG ini pasti untuk LLG itu kita memang tidak sarankan biasanya kalau kita untuk LLG dan ETGS kita akan selalu menyarankan untuk menggunakan VA BNI dan VA Permata kenapa? karena memang berdasarkan pengalaman VA ini yang paling aman dan jarang bermasalah apabila ditangkar dari ETGS ataupun LLG karena kan balik lagi disini kan memang ada pihak ketiga yaitu pihak bank juga bank penyedia VA sehingga kita ini meminimalisir resiko apabila memang ada trouble dari sisi pihak banknya untuk VA BCA mohon maaf memang kita harus butuh 3-5 hari kerja karena memang ibaratnya masih adalah manual proses di belakang antara kita dan pihak penyedia VA BCA oke kayaknya udah semua ya ya udah semua oke oke siap terima kasih ya KTO sudah bantu jawab pertanyaannya nah semoga apa yang sudah kita sampaikan tadi bisa menjadi informasi baru ya untuk bapak-bapak sekalian thank you KTO sekali lagi aku ucapkan sudah bantu sharing dan semoga kita juga ketemu lagi di event-event berikutnya ya Bapak-Ibu sekalian mohon untuk bersabar jangan kemana-mana dulu karena setelah ini seperti yang aku informasikan tadi ya kita akan coba untuk giveaway nama-nama yang beruntung dapat pocer GOPE dan nanti kita di akhir ada sesi foto bersama untuk kenangan-kenangan ya jadi nanti ini akan bisa kita aktivitasikan juga di website community dan sebagainya nah sebelum itu aku informasikan sekali lagi kalau misalkan dari Bapak-Ibu ada kebutuhan terkait menggunakan payroll dispersement ataupun ingin berkonsultasi ya dengan tim ITIOCS terkait situr-siter lain di Talenta itu bisa disampaikan di feedback.com jadi nanti dari tim CS akan bantu hubungi Bapak-Ibu lanjut ya Bapak-Ibu lagi lebih lanjut untuk konsultasi terkait dengan situr-siter di Talenta nah disini aku akan bantu kembali untuk share link feedback formnya jadi dari Bapak-Ibu bisa langsung untuk klik ya agar lebih mudah lagi oke sebentar oke dan untuk materi powerpoint beserta rekaman webinar rekaman meeting hari ini nanti akan aku share kembali maksimal 3 hari setelah acara ke alamat email yang sudah terdaftar di feedback formnya jadi maksimal 3 hari dan bisa lebih cepat dari itu if possible oke sekarang waktunya kita coba untuk giveaway dulu ya buat kamu sekalian nah disini aku sudah kumpulkan nama-nama yang sudah ada di feedback form ya jadi nah disini kita akan coba spin nah ini sudah jadi aku juga mengucapkan terima kasih untuk feedback-feedbacknya jadi semoga feedback yang sudah Bapak-Ibu sampaikan bisa jadi evaluasi lagi ini kami dari tim Talenta untuk mengadakan event-event ke depannya nah aku coba spin ya untuk spin pertama kira-kira siapa yang akan mendapatkan gopay oke 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 atas nama Pak Jatuh aku mau mention dulu nih Pak Jatuh masih ada di ruangan atau oh saya ibu hadir iya terima kasih ibu Nisa oke boleh ibu perkenalan dulu dong dari company apa dan domisinya dimana nih baik selama sore saya Jatuh Manasari dari Kucilu Nisa di Jakarta oh oke oke terima kasih kembali ya ibu sudah bergabung di meeting hari ini nanti untuk kocernya kena hubungi maksimal tujuh hari ya setelah acara ini oke terima kasih ibu Nisa sama-sama ibu terima kasih kembali oke jadi nanti aku akan aku akan hubungi via WhatsApp berdasarkan nomor yang sudah didasarkan di Facebook.com ya baru-baru sekalian oke yang pertama tadi dari ibu Jatuh sekarang kita next ke oh sorry wait tadi aku lupa untuk remove ibu Jatuh oke sekarang kita spin lagi ya oke untuk nama kedua lewat oke atas nama ibu oh sorry atas nama ibu Rinda Nur Desfiana nah ibu Rinda mungkin bisa open microphone nih ibu Rinda masih ada di room coba aku sambil cari ya ibu Rinda oh sayang sekali seperti ibu Rinda sudah live ya jadi tidak ada di room ini mungkin pakai nama lain nama PT-nya mungkin aku kasih waktu tiga dua satu oke ibu Rinda seperti itu sudah live ya beberapa ibu sekalian jadi aku remove dan kita coba next ke nama berikutnya oke ini atas nama ibu Dasliawati ya oke halo ibu Dasliawati apa-apa masih ada di room dari Nusantara Park Rising ya bisa di unmute ibu Dasliawati halo selamat siang ibu Dasliawati oke mungkin kalau misalkan dari ibu Dasliawati belum bisa konfirmasi kehadiran dalam waktu aku hitung mundur dari lima nanti kita coba next ke nama berikutnya ya ibu Dasliawati mungkin bisa konfirmasi juga di kolom chat kalau misalkan lagi tidak bisa open microphone oke lima empat tiga dua satu halo itu apakah ibu Dasliawati atau bukan ya oke aku coba remove ya ibu Dasliawati kita coba next ke nama berikutnya mungkin untuk teman-teman yang lain kalau misalkan namanya belum terpilih mohon untuk di unmute dulu ya jadi supaya tidak ada suara yang bocor oke kita next jadi baru satu nama ya kita akan coba spin ke dua nama berikutnya oke atas nama ibu Desi Atika ibu Desi apakah bisa di unmute halo selamat siang oh oke ibu Desi sudah ini ya respon di kolom chat oke 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 terima kasih ya ibu Desi sudah hadir dan masih stay nih sampai akhir semoga tadi bisa menjadi informasi baru ya terkait dengan payroll disbaru-seman iya oke baik nanti untuk vouchernya akan aku hubungi maksimal tujuh hari setelah acara ini ya ibu Desi via WhatsApp terima kasih ibu Desi oke bapak ibu sekalian kita sudah dapat dua nama aku rindu dulu ibu Desi dan ini adalah nama terakhir ya yang bisa mendapatkan voucher gopay hingga 50 ribu rupiah oke atas nama ibu Jubaedah ya oh sayang sekali ibu Jubaedah sepertinya sudah live juga aku cari namanya tidak ada nih halo ibu Jubaedah mungkin pakai nama lain dari pet pakai nama company-nya oke aku rindu ya kita coba next ke nama buku-nya oke next-nya atas nama ibu Fanny oh sepertinya sudah live juga nih bapak ibu untuk ibu Fanny nawar coba aku measure lagi oh iya sudah live kita coba remove kita akan cari sampai ketemu ya ini nama-nama yang masih Fanny di room hari ini oke atas nama ibu Novi halo ibu Novi masih di room kan boleh di unmute oh tapi disini aku cari sudah tidak ada ya sudah live juga nih sepertinya alright kita coba remove dan kita spin lagi oke ibu Fardia tadi ibu Fardia di tempat depannya halo ibu Fardia boleh di unmute untuk mikrofonnya atau mungkin halo selamat oke oke boleh ibu perkenalan dari company mana saya Fardia dari PT Toya Melindo Cerbon oke oke selamat terima kasih Mbak Nisha terima kasih terima kasih Mbak Nisha oke boleh di open microphone aku mau coba expansion boleh masih aku tunggu KTO juga boleh nih untuk di open lagi nih Kak oke ready ya ini kebetulan ada tiga slide jadi aku mohon untuk ditahan sunyumnya sunyum terbaiknya dan juga gaya terbaiknya boleh nih oke boleh ya masih aku tunggu untuk open kamera oke kalau gitu aku hitung mundur ya dalam hitungan ketiga dua satu oke boleh ditahan dulu Bapak Ibu sekali ya lagi ya tiga dua satu oke siap terima kasih Bapak Ibu sekalian saya lagi aku ucapkan dan semoga kita bisa ketemu di acara event event talenta nanti untuk kebutuhan ya seperti materi dan rekaman webinar akan aku bagikan kembali maksimal setelah acara ini ya tapi bisa cepat daripada itu oke terima kasih Bapak Ibu sekalian dan semua mohon maaf atas kekurangan yang mungkin masih terjadi tapi semoga feedback yang sudah Bapak Ibu berikan bisa menjadi evaluasi kami ke depannya oke terima kasih dan selamat siang Bapak Ibu sekalian selalu ya terima kasih Bapak Ibu sekalian terima kasih Bapak Ibu terima kasih juga Kak Teo terima kasih terima kasih terima kasih